Semua orang senang berada di rumah, terutama setelah sebuah perjalanan yang jauh. Dan semua orang pasti senang bisa pulang ke kampung halaman, tempat di mana dia dilahirkan atau dibesarkan. Dan semua orang senang berada di samping orang-orang yang mengasihi mereka. Kampung halaman membangkitkan banyak kenangan di masa yang lalu. Dan nostalgia masa kecil tentu sulit bagi kita untuk dilupakan. Berbicara mengenai kampung halaman, saya ingin bertanya berapa di antara saudara-saudara yang tidak lahir di kota Jakarta. Boleh angkat tangan? Atau pakai ikon raise hand? Saya yakin banyak sekali. Berarti Anda-Anda ini semua adalah musafir atau perantau di kota Jakarta ini. Tidak heran kalau di saat lebaran Jakarta terasa lenggang. Dan saya harus jujur kepada saudara, Jakarta pun bukan kampung halaman saya. Saya dilahirkan di kota Tanjung Pinang. Sebuah kota yang kecil di tepi laut. Di waktu masa kecil saya, Tanjung Pinang adalah ibu kota kabupaten. Dan saat itu kami tidak membutuhkan transportasi umum. Tidak ada bis, tidak ada metro mini, tidak ada ojek, tidak ada taksi. Dan kemana-mana kami berjalan kaki. Paling-paling naik motor. Di kota yang mayoritas penduduknya orang Tionghoa inilah saya dilahirkan dan dibesarkan sampai usia 17 tahun. Dan selama 17 tahun saya tidak pernah meninggalkan kota kelahiran saya. Itulah rumah saya, itulah dunia saya. Dan di situ juga tinggal semua orang yang saya kasihi dan yang mengasihi saya. Di tahun 1979 saya tamat SMP dan kemudian melanjutkan SMA di kota Jakarta. Dan inilah untuk yang pertama kalinya saya meninggalkan kota kelahiran saya. Naik pesawat, terbang juga untuk yang pertama kalinya. Terbang menuju ke Jakarta. Dan kemudian saya tinggal di rumah saudara yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tahun pertama di Jakarta, saya mengalami masa adaptasi yang cukup sulit. Teman-teman saya suka tertawa kalau saya bicara. Mungkin karena pengucapan bahasa Indonesia saya kurang tepat bercampur dengan bahasa Melayu dan keadaan intonasi Chinese saya. Istilah yang dipakai juga kadang berbeda. Orang Jakarta bilang tidak kelihatan. Kami bilang tak nampak. Saya dianggap aneh. Di Jakarta ini, ini disebut sebagai motor. Di tempat kami namanya Honda. Tidak peduli merknya Yamaha atau Suzuki, tetap Anda naik Honda. Ibu Mariati dari Batam pasti sudah senyum-senyum. Jadi saya suka ditertawakan oleh teman-teman saya. Saya merasa sendirian dan saya merasa asing di Jakarta. Saya selalu rindu dengan kampung halaman dan saya rindu dengan kakak-kakak saya. Saya rindu kepada orang tua saya dan saya rindu dengan makanan-makanan khas kampung halaman kami. Misalnya gado-gado mie, mie pok, seafood, nasi ayam, karipung, dan sebagainya. Dan sekarang saya harus dipaksa makan makanan khas Jakarta. Seperti sayur asam, sayur lode, ketoprak, dan tahu tempe, dan sebagainya. Yang dulu terasa sangat aneh di lidah saya. Dan di masa itu, satu-satunya komunikasi ke rumah adalah dengan menulis surat. Dan balasannya kadang-kadang bisa datang berminggu-minggu kemudian. Belum ada WhatsApp, tidak ada yang namanya video call. Dan interlokal jelas di luar budget saya. Semua itu membuat saya sangat tersiksa untuk bisa cepat-cepat kembali pulang ke rumah. Ke kampung halaman saya. Dan saya terus menghitung hari. Akhirnya sampai juga tiba liburan sekolah yang saya tunggu-tunggu. Artinya waktu bagi saya untuk pulang ke kampung halaman saya. Tetapi karena ekonomi yang pas-pasan, saya hanya bisa naik kapal laut. Yang waktu itu bernama Tampomas. Dan saya hanya mampu untuk beli tiket untuk naik kelas deck. Jadi tidurnya itu di luar, bukan di kamar. Dan beralaskan kayu dan beratapkan langit. Dan lama perjalanan dengan kapal Tampomas ke Tanjung Pinang itu adalah kulang lebih 3 hari dan 2 malam. Dan di saat itu jumlah penduduk di kapal itu selalu penuh sesak. Dan jelas melebihi kapasitas kapal dan jumlah pelampung yang ada saya percaya. Sehingga di malam hari saat semua orang membaringkan diri hendak tidur di atas deck kapal yang begitu luas. Maka seluruh deck itu tertutup oleh 2 manusia yang bagaikan karpet yang hidup. Dan saya sampai tidak bisa tidur. Karena saya tidak bisa meluruskan kaki saya. Dan saya memilih untuk duduk, menatap langit, sambil menunggu pagi. Dan di saat orang-orang sudah bangun, saya gantian tidur. Nah selama berada di kapal, kamar kecil itu selalu dalam antrian yang sangat panjang. Sehingga selama 3 hari itu saya tidak mandi, saya tidak gosok gigi. Saudara bisa bayangkan. Dan restoran di kapal itu hanya melayani kelas 1 dan kelas 2. Kami yang di deck harus antri makanan dan antrian itu panjang sekali. Dan beruntung saya membawa 1 kaleng biskuit kongguan. Dan itulah sarapan saya. Itulah makan siang saya. Itulah makan malam saya selama 3 hari di kata Tanpa Mas. Apakah saya menderita? Ya. Apakah saya sedih? Tidak. Walaupun fisik saya menderita, pikiran saya membayangkan rumah, kampung halaman saya yang saya rindukan. Saya membayangkan bertemu kembali dengan orang tua saya, saudara saya. Dan itu membuat saya bahagia. Karena saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Rumah yang saya gambarkan. Di hari yang ketiga pelabuhan kota Tanjung Pinang mulai kelihatan. Dada saya berdugup kencang. Entah karena senang atau mungkin juga karena kebanyakan makan biskuit kongguan. Ada rasa tidak percaya bahwa saya akhirnya sampai juga di kota Tanjung Pinang, kampung halaman saya. Seperti mimpi saat siluet kota Tanjung Pinang itu terlihat di atas permukaan laut. Dan ketika kapal merambat ke pelabuhan. Rasanya tidak sabar. Saya ingin segera melompat ke dalam air dan berenang dan untuk pulang ke rumah. Saya sangat terharu saat saya menginjakkan kaki di kota kelahiran saya. Setelah satu tahun merantau. Penderitaan, tiga handi kapal tidak saya rasakan. Tertutup oleh rasa bahagia oleh karena saya sudah kembali ke rumah. Akhirnya saya sampai juga di depan pintu rumah saya. Dan waktu saya mengetok pintu. Kakak saya membukakan pintu. Dan dia kaget melihat seorang pemuda dengan baju yang lusuh, kotor, tidak mandi tiga hari. Dan persis seperti seorang pemulung. Ya, saya adalah pemulung yang paling berbahagia saat itu. Dan akhirnya saya sampai di rumah. Saya percaya Anda yang pernah merantau akan merasakan apa yang saya rasakan waktu pertama kali pulang ke rumah. So, sekalian pertanyaan yang sesungguhnya harus kita tanyakan adalah Dimanakah rumah kita yang sesungguhnya? Mengapa kita berada di dunia ini? Dan kemanakah tujuan kita? Saya ingin memberikan Anda tiga ayat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Tolong Anda catat tiga ayat ini. Anda tempelkan di dinding kamar Anda. Dan sewaktu Anda membutuhkan Anda bisa membacanya. Ketiga ayat ini sangat penting karena ini akan mengingatkan siapa kita. Dan apa tujuan hidup kita. Ayat yang pertama mari kita buka di Filipi 3 ayat yang ke-20. Berbunyi karena keluarga negara kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat kita. Alkitab terjemahan lama menerjemahkan kata politeuma ini sebagai tanah air. Sehingga air ini dapat menjadi tanah air kita adalah di dalam surga. Jadi ayat yang pertama ini menjelaskan asal kita. Kita ini bukan penduduk bumi. Walaupun kita berada di bumi. Kita ini adalah penduduk surga. Menurut ayat ini. Itulah asal kita. Kita ini adalah warga negara surga. Pertanyaan kedua. Lalu mengapa kita ada di bumi? Mari kita baca ayat yang berikutnya. Ada di dalam kitab Ibrani 11 ayat 13 dan 14. Apakah Anda sudah mendapatkan ayatnya? Ibrani 11 ayat yang ke-13 berbunyi sebagai berikut. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saya ingin saudara-saudara menggaris bawahi kalimat yang terakhir. Bahwa kita adalah orang asing. Kita adalah pendatang di bumi ini. Jadi kita bukan penduduk asli. Kita ini adalah musafir. Kita ini adalah pelancong. Kita ini adalah turis yang datang dengan visa tinggal 70 sampai 80 tahun. Kalau Anda sehat mungkin bisa sampai 90 tahun. Dan ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kita merindukan sebuah tanah air. Kita rindu untuk pulang ke tanah air kita. Kata ayat itu. Tetapi di mana tanah air kita? Baik kembali lagi ke Filipi 3 ayat 20. Tanah air kita adalah di dalam surga. Dan kita hanya sementara tinggal di bumi ini. Ayat yang ketiga yang ingin saya berikan ada di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus tahu bahwa kita yang hidup di tempat pelancongan ini hanya sementara saja. Satu hari kelak kita akan kembali lagi. Dan hidup di tempat perantauan pasti banyak tantangan. Pasti banyak pergumulan. Pasti banyak masalah yang akan membuat hati kita gelisah. Dan itu sebabnya Yesus katakan tidak usah gelisah. Aku mengerti permasalahanmu. Ayat yang kedua Yesus katakan aku sudah menyediakan rumah bagimu. Dan akan membawa kamu pulang ke rumah. Rumah kita yang ada di surga. Rumah yang indah, rumah yang menyenangkan. Dan kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan dia. Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita. Makanya Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Kita cukup percaya kepadanya. Percaya apa? Percaya bahwa rumah kita yang di surga sudah disediakan. Bahwa kita adalah pelancong di dunia ini. Dan sampai visa kita expire. Maka kita akan istirahat. Menunggu Tuhan datang. Untuk membawa kita diangkat dan pulang ke rumah. Ketiga ayat ini. Yang tadi saya sebutkan tadi. Ini akan membawa kita akan pengharapan. Sehingga walaupun hidup saudara penuh dengan pergumulan. Seperti pengalaman saya di kapal Tampomas. Namun kita tidak perlu gelisah. Karena kita tahu bahwa kita sudah dekat dengan rumah. Ada cerita seorang misionaris yang ditugaskan untuk melayani di sebuah pelosok pedesaan. Tempat itu ternyata sangat terpencil dan jauh dari peradaban. Tetapi karena cinta kepada Tuhan. Ia pun berangkat bersama dengan istri dan anaknya. Pelayanan yang sangat berat oleh karena medan yang tidak bersahabat. Namun misionaris itu setiap melakukan pekerjaannya. Malang nasibnya anaknya terkena sakit malaria. Dan karena tidak ada pelayanan medis yang memadai anaknya akhirnya meninggal di tempat mision. Dan misionaris yang tua ini masih tetap setia dan dia tidak mengeluh dan dia meneruskan pelayanannya. Beberapa tahun kemudian istrinya sakit keras dan meninggal di desa itu. Hancur hati sang misionaris yang setia itu. Akhirnya selesailah tugas pelayanannya di tempat itu. Dan kini sang misionaris boleh pulang ke kampung halamannya. Ia pun berpisah dengan penduduk yang sudah sangat mencintainya. Lalu dia naik sebuah kapal berlayar menuju ke kota di mana dia tinggal. Setelah beberapa hari perjalanan kapal itu akhirnya merapat ke pelabuhan kota kelahiran daripada misionaris itu. Dan misionaris tua itu melihat di pelabuhan dan dia lihat ramai sekali orang mengadakan penyambutan. Ada yang memegang karangan bunga untuk dikalungkan. Misionaris itu bertanya-tanya untuk siapakah penyambutan yang meriah itu? Lalu dari dalam kapal turunlah seorang yang kelihatannya seperti seorang pengusaha yang kaya. Dan kemudian rombongan itu mulai datang menyambutnya. Mengalungkan karangan bunga. Dan kemudian ramai-ramai mereka pergi dari tempat itu. Tinggal misionaris tua itu sendirian. Hatinya sangat sedih. Dan dia menjerit. Ini sungguh tidak adil Tuhan. Saya sudah memberikan hari-hari terbaik di dalam hidup saya untukmu. Bahkan Tuhan utuh saya untuk pergi ke tempat yang terpencil pun saya tidak mengeluh. Bahkan anakku dan istriku mati di sana. Sekarang aku pulang ke rumah dan orang dunia yang tidak mengenal engkau mendapatkan sambutan yang begitu meriah. Tuhan di mana keadilanmu? Tanpa dia rasa air matanya mengaril deras di pipinya. Dan tiba-tiba ada satu tepukan halus di bahunya. Dan ada satu suara yang berbisik kepadanya. Anakku yang saya kasihi. Engkau belum sampai di rumah. Apakah saudara pernah merasa tidak beruntung? Diperlakukan tidak adil? Dan merasa dirugikan? Ada kabar baik untuk kita bahwa kita belum sampai di rumah. Kita masih di dalam perjalanan. Masih di dalam kapal tanpa emas. Dan lumrah kita menderita di dalam perjalanan. Namun ada pada satu saat kita akan kembali kepada tujuan kita. Tuhan akan menyekahkan air mata kita. Dan kebahagiaan yang Tuhan janjikan akan dapat menutupi semua kedukaan yang kita rasakan di dunia ini. Semakin kurang beruntung kita di dunia ini. Maka harusnya mata kita lebih tertuju kepada rumah yang Tuhan janjikan kepada kita. Soal sekalian saya ingin mengajak Anda untuk menonton sebuah video tentang ikan salmon yang sangat inspiratif. Tentang sebuah perjalanan pulang ke rumah. Jika ketekunan dan tekad dan tidak pernah menjarah dapat digambarkan oleh makhluk hidup. Maka makhluk hidup hampir dapat dipastikan adalah ikan salmon dari lautan Pasifik. Melintasi jalur air dari California Utara sampai ke pantai Alaska. Ikan yang luar biasa ini ada lima jenis yaitu Chinook, Sakai, Koho, Sokai, dan Chang. Yang saat dewasa mereka memiliki berat badan sekitar 1 sampai 50 kilogram. Dalam siklus hidup mereka, salah satu drama alam yang paling memikat terungkap. Di dalam sungai yang tidak terhitung banyaknya, ribuan telur tergeletak untuk melahirkan satu generasi baru yaitu ikan-ikan salmon Samudera Pasifik. Setelah menetas, ikan-ikan itu berada di dalam perlindungan dibalik batu dan kerikil-kerikil sungai. Makanan pertama mereka diambil dari kantong yang menempel pada perut mereka. Setelah beberapa minggu kemudian mereka mulai mencari makan di sungai. Dalam setahun, ikan ini mulai tumbuh hingga 10 sampai 15 sentimeter. Mereka diciptakan untuk mampu hidup baik di air tawar maupun di air asin. Dan kini ikan-ikan salmon muna ini sedang menunggu petualang baru dalam hidup mereka yaitu saat bagi mereka untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Pada satu musim dingin di bawah kegelapan malam, ribuan ikan akan berenang menuju ke hilir sungai. Mereka akan melakukan perjalanan mengikuti arus teras selama beberapa hari, kadang berminggu-minggu. Dan meskipun akan memakan banyak korban, mayoritas akan mencapai tujuan mereka yaitu di lautan Samudera Pasifik. Sampai melakukan adaptasi dari awar air tawar ke air asin, periode misterius dalam kehidupan ikan salmon dimulai. Berenang ke utara dalam kelompok besar di sepanjang pantai Alaska, ikan-ikan ini kemudian bergerak di pelairan laut. Terbuka dan berenang berlawanan arah jarum jalan dalam jarak setengah jalan berjalan Jepang dan kembali. Selama perjalanan di lautan, jutaan ikan dijala oleh industri perikanan. Sebagian dimakan oleh ikan yang lebih besar. Mereka yang selamat kini mencapai kedewasan dalam ukuran maupun kekuatan dan mereka mempersiapkan fase terakhir dalam perjalanan hidup mereka, yaitu pulang ke rumah. Migrasi salmon dari laut kembali ke tempat kelahirannya adalah lambang akan naluri dan keinginan yang tidak pernah menyerah. Tidak seperti perjalanan awal mereka sebelumnya menuju ke lautan, perjalanan pulang dari ikan salmon yang kini dewasa ini sangat serius. Sehingga mereka bisa tidak makan sama sekali ketika sedang berjuang melawan arus sungai yang deras. Tidak ada rintangan yang dapat mematakan semangat mereka. Dilengkapi dengan ekor yang kuat dan tubuh seperti torpedo, ikan salmon itu bisa melompat setinggi lebih dari 3 meter. Ini adalah upaya yang mati-matian dan bahaya yang dihadapi adalah nyawa tarohannya. Dimakan beruang misalnya. Yang bertahan terus berenang lebih dari 1.600 kilometer, melewati ratusan anak sungai dan kali yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Akhirnya di hamparan kerikil di perairan tepat di mana mereka dilahirkan, ikan salmon itu berhenti untuk bertelur dan membuahi telurnya. Setelah generasi baru dilahirkan, misi hidup mereka selesai dan mereka mati. Seluruh siklus ikan salmon ini sangat fenomenal. Dan selama beberapa dekade, para ahli berusaha untuk memahami bagaimana ikan-ikan itu setelah meninggalkan laut dapat dengan tepat menavigasi jalan pulang mereka seperti memiliki GPS. Jawabannya ada di indera penciumannya yang tak tertandingi. Mungkin kejadian yang paling nyata dari insting dan indera penciuman salmon yang luar biasa ini terungkap di tempat penetasan ikan di Prairie Creek di komunitas Oregon di California Utara. Di tempat inilah terungkap suatu kejadian yang tak terduga, perjalanan migrasi ikan salmon yang sulit dipercaya. Pada pagi hari di tanggal 2 Desember 1964, seekor salmon Okoho jantan berusia 2 tahun ditemukan sedang berenang di antara ratusan ikan kecil di salah satu dari 5 kolam beton penetasan ikan. Setelah diteliti, mereka mendapati bahwa punggung ikan salmon itu memiliki klip yang merupakan tanda khas dari fasilitas di Prairie Creek. Tanda ini hanya dimiliki oleh ikan yang dipelihara di kolam ini dan dilepaskan ke laut satu tahun sebelumnya. Tutup kawat yang digunakan untuk menutupi ruang pembuangan air kolam itu terlepas menjelaskan asal-muasal dari munculnya ikan ini. Tapi datangnya ikan ini masih membingungkan. Apakah mungkin ikan salmon yang dalam usaha hanya mencapai rumahnya telah melewati ruang pembuangan air dari kolam penetasan ini? Walaupun kelihatannya seperti mustahil, ini satu-satunya jawaban logis dari peristiwa ini. Seperti semua ikan salmon dilepaskan dari tempat penetasan di Prairie Creek, ikan itu juga akan kembali pada waktunya berada di lautan pada pertemuan Samudera Pasifik dengan Redwood Creek. Pernah menuju ke hulu bersama dengan ikan-ikan yang masih bertahan hidup, ikan salmon harus mengambil rute panjang sepanjang 5 km menuju ke persimbangan sungai Redwood dan Prairie. Dan 2 km kemudian pada titik di mana air dari Prairie dan Lost Mount Creek bergabung keputusan serupa, tetapi lebih sulit yang harus mereka buat oleh ikan-ikan itu. Oleh karena di tempat itu, salmon itu mendeteksi ada 2 signal yang mirip. Tahun sebelumnya mereka dilepaskan di belakang kolam penetasan di Lost Mount Creek. Namun alih-alih menyusuri kembali jalur yang sama seperti waktu mereka dilepaskan, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan ke arah utara. Pilihan ini tentu aneh, tapi jawabannya ada di dekat jalan raya 100 siat ke arah timur. Ternyata air dari kolam penetasan tempat di mana ikan itu dibesarkan mengalir keluar melalui gorong-gorong di bawah US Highway 101. Biasanya air itu terserap oleh tanah berpori-pori sebelum mencapai Prairie Creek. Tapi karena saat itu ada hujan lebat pada musim dingin itu membuat sebuah parit kecil yang membuat air itu yang merupakan signal bagi ikan salmon. Mengikuti signal air itu, ikan itu kemudian melewati anak sungai yang dangkal yang dalamnya hanya sekitar 25 cm. Kemudian mereka mulai berenang melalui semak-semak menuju ke gorong-gorong. Rumah sudah dekat, namun kesulitan yang harus mereka hadapi baru saja mulai. Setelah melewati bawah jalan raya, ikan-ikan ini kemudian memasuki saluran pembuangan air yang terletak di bawah tanah dan cahaya redup-redup menerangi pipa air yang berdiameter hanya 25 cm. Kemudian di dalam kegelapan, salmon itu akan berenang di bawah tempat parkir kolam penetasan dan menuju ke tujuan akhirnya, hanya untuk menemui sebuah jalan buntu. Di bawah papan jalan setapak ini, kurang dari 3 meter jaraknya dari kolam pemeliharaan, ikan tersebut terjebak di lorong lantai beton. Aroma air kampung yang halamannya yang makin tercium keras membuat ikan-ikan itu sudah kelelahan itu menolak untuk menyerah. Ketika mencari jalan keluar, mereka menemukan sebuah celah kecil yang berukuran hanya 10 cm. Lalu ikan-ikan itu mendesakkan badannya mencoba untuk melewati celah kecil ini. Sampai akhirnya mereka harus berhenti di satu ruang vertikal 90 derajat menghadap ke atas, tempat air pembuangan. Dengan sisa kekuatan yang ada ditambah dengan semangat yang tidak pernah padam, ikan-ikan ini siap untuk menghadapi rintangan terakhir dalam perjalanan mereka. Pipa yang vertikal yang tingginya sekitar 10 meter itu ditutup oleh penutup berkawat yang beratnya 4 kg atau 5 kali berat ikan itu sendiri. Mampukah ikan-ikan ini melompat dan membuka penutup berkawat yang merintangi mereka untuk pulang ke rumah? Ikan itu mulai melompat membenturkan kepala mereka ke penutup kawat itu. Luar biasa. Kini ikan yang sudah babak belur itu bisa berenang bersama dengan ikan-ikan kecil. Di bulan Desember yang tidak terlupakan dan mengandung sejuta misteri akan perjalanan ikan-ikan itu pulang ke rumah. Akhirnya mereka membuka papan-papan yang menutupi parit air dan mendapati hal yang sangat luar biasa. 72 ekor ikan samur masih terperangkap di dalam parit air. Masing-masing telah berjuang dengan gigi bersama dengan rekan-rekannya. Mereka telah melakukan segala-galanya. Tinggal lompatan terakhir untuk kembali ke kolam tempat di mana kehidupan mereka dimulai. Luar biasa bukan? Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran berharga dari perjalanan hidup dari sang ikan salmon yang walaupun dalam masa hidupnya mereka mengarungi samudera pasifik menikmati hidup yang penuh dengan kebebasan. Namun mereka tidak pernah terlena. Mereka tahu bahwa samudera pasifik itu bukan rumah mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus pulang ke rumah. Dan juga mereka tahu bahwa perjalanan pulang itu tidak mudah. Akan banyak tantangan. Akan banyak pergumulan. Namun tidak mengurungkan niat mereka untuk pulang ke rumah. Dan tidak menurunkan semangat mereka untuk pulang ke tanah kelahiran mereka. Sama seperti ikan salmon. Alkitab mengatakan bahwa tanah air kita buka di bumi ini. Dan Tuhan sudah menyediakan satu rumah bagi kita di surga. Mari kita tujukan pandangan kita kepada rumah yang ada di surga. Kita tidak perlu gelisah. Karena Yesus katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah rumah kita yang sejati. Dan satu hari kelak kita akan pulang ke rumah kita di surga. Itu sebabnya. Jangan gelisah kata Yesus. Meskipun kita mengalami banyak kekecewaan di dunia ini. Meskipun kita diperlakukan tidak adil. Jangan gelisah. Jika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Ingat kata Yesus. Jangan gelisah hatimu. Karena kita belum sampai ke rumah. Jika kita mengalami penyakit yang parah di dunia ini. Jangan gelisah hatimu. Yesus katakan kan kita belum sampai ke rumah. Jika kita harus mengalami kesulitan finansial. Jika rumah tangga kita mengalami goncangan. Jangan gelisah hatimu kata Yesus. Karena kita belum sampai ke rumah. Saat kita sudah sampai di rumah. Maka semua kelelahan kita akan syirna. Penyakit kita akan dipulihkan. Dan Allah akan menghapuskan air mata kita untuk terakhir kalinya. Karena kita tidak akan menangis lagi. Dan kita akan tinggal bersama dengannya. Untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak di surga terima kasih oleh karena pagi ini. Kami sudah belajar bahwa kami adalah musafir di dunia ini. Kewarga negara kami ada di surga. Dan kami adalah penduduk surga. Dan kami saat ini sedang melancong di dunia yang penuh dengan persoalan. Dunia yang penuh dengan pergumulan. Dan kami juga sudah belajar bahwa Yesus telah mempersiapkan rumah bagi kami di surga. Dan Yesus mengatakan jangan gelisah. Jangan takut. Satu hari nanti aku akan datang menjemputmu. Dan kamu akan pulang ke rumah. Oh Tuhan ini ada satu pengharapan yang sangat luar biasa. Di tengah keputus asaan dalam hidup kami di dunia ini. Engkau memberikan kami satu janji. Bahwa satu hari kelak engkau akan menyeka air mata kami untuk yang terakhir kalinya. Biarlah pengharapan ini akan membawa kami melewati semua pergumulan kami di dunia ini. Sampai kepada kedatanganmu yang kedua kali untuk menjemput kami. Kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penembus kami. Amin.